Ratu Elizabeth II menjadi penguasa kerajaan terlama dalam sejarah monarki Britania Raya, yakni 70 tahun, sejak dinobatkan sebagai Ratu Inggris di usia 25 tahun. Dia bahkan melampaui masa pemerintahan nenek buyutnya, Ratu Victoria, yang memerintah selama 63 tahun. Di balik lamanya Ratu Elizabeth menjadi penguasa, terjadi sejumlah skandal yang melibatkan anggota kerajaan. Bagaimana kisahnya? Berikut skandal kerajaan Inggris, era Ratu Elizabeth II. Pangeran Philip Keputusan Ratu untuk menikahi Pangeran Philip bukannya tanpa kontroversi. Saat itu Inggris belum sepenuhnya pulih dari Perang Dunia II. Sebelum menikah, asmara mereka sempat tidak direstui oleh Raja George VI. Sang ayah menginginkan Elizabeth menikah dengan bangsawan Inggris bukan Yunani. Raja juga kurang menyukai sifat Philip yang biasa tertawa keras dan dinilai agak kasar. Terlepas dari semua itu, banyak pengorbanan Pangeran Philip, demi dapat menikahi Ratu Elizabeth II. Salah satunya, saat Philip bertugas di Angkatan Laut Kerajaan Inggris, selama Perang Dunia II, ia memiliki saudara perempuan yang menikah dengan bangsawan Jerman yang merupakan anggota partai Nazi. Pada saat Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth menikah pada tahun 1947, tidak ada satupun kerabat Jermannya yang diundang ke pernikahan mereka, termasuk tiga saudara perempuannya yang menikah dengan pria Jerman. Mengingat posisi Inggris yang berseberangan dengan Nazi kala itu. Prinses Margaret Adik perempuan Ratu Elizabeth, Putri Margaret, menjadi salah satu fokus dari banyaknya skandal yang mengguncang monarki. Pada awal pemerintahannya, saat Margaret ingin menikah dengan seorang perwira Angkatan Udara Inggris, Kapten Group Peter Townsend, pada tahun 1955. Townsend merupakan seorang duda cerai, sehingga ia dilarang menikahi sang putri di bawah aturan gereja Inggris. Putri Margaret kemudian menikahi seorang fotografer biasa, Anthony Armstrong Jones. Namun sayang, pernikahan pertama kerajaan Inggris, yang disiarkan langsung di televisi, dan ditonton kurang lebih 300 juta orang dari seluruh dunia tersebut, harus kandas, dikarenakan isu perselingkuhan putri dengan seorang tukang kebunnya sendiri, bernama Roddy Lewelin, selama tahun 1970. Akhirnya pihak keluarga, secara resmi mengumumkan perpisahan mereka, yang diikuti dengan perceraian, pada Juli tahun 1978. Mereka, menjadi pasangan kerajaan pertama yang bercerai, sejak Raja Henry ke-8 dan Anne of Cliff yang berpisah pada tahun 1540. Drama Cinta Segitiga Antara Charles, Diana dan Camilla Tidak ada skandal yang lebih besar selama masa pemerintahan Ratu Elizabeth, daripada pernikahan yang gagal antara putra tertua Charles dan istri pertamanya Diana. Semua masalahnya dipicu oleh kehadiran Camilla Parker Bowles dalam rumah tangga Diana dan Charles. Sebenarnya, saat mereka masih menjalin pernikahan, putri Diana sempat mendapat tuduhan selingkuh dengan sosok prajurit bernama James Hewitt, sedangkan pangeran Charles dituduh selingkuh dengan Camilla yang kini menjadi istrinya. Skandal dugaan perselingkuhan Charles, saat masih menjadi pangeran Wells mencuat ketika Diana mengungkapkan kehidupan pernikahan mereka, melalui wawancara stasiun TV BBC pada tahun 1995 silam, kala itu Diana menyindir, dalam kehidupan pernikahan mereka, ada pihak ketiga yang terlibat. Ada tiga dari kita dalam pernikahan ini, jadi agak ramai, beber Diana dalam wawancara tersebut. Akhir kisah pernikahan yang penuh dengan skandal, dari Charles dan Diana, berakhir dengan wafatnya sang putri secara tragis usai mengalami kecelakaan di sebuah terowongan di Paris pada tahun 1997 silam. Tragedi dan kekacauan di tahun 1992 Ratu Elizabeth sangat tidak menyukai tahun 1992, dalam sebuah pidato untuk menandai ulang tahun ke-40 masa kepemimpinannya, ia mengatakan pada tahun itu adalah tahun Anus Horibils, bahasa Latin untuk tahun yang mengerikan, setelah tiga dari empat anaknya mengumumkan untuk berpisah atau bercerai, yaitu pangeran Charles dan putri Diana, telah lama menjadi sumber ketegangan bagi keluarga kerajaan, karena publik seringkali bersimpati dan mendukung putri Diana. Putra ketiga ratu, pangeran Andrew juga bercerai dengan istrinya Sarah Ferguson. Duchess of York kedapatan media bermesraan dengan pengusaha kaya asal Amerika, John Bryan, di tepi kolam di sebuah villa di Perancis. Kemudian pada April tahun itu, anak perempuan Elizabeth, putri Anne, secara resmi menceraikan suaminya Mark Philip, sama seperti kedua saudaranya, berakhirnya pernikahan tersebut dikarenakan isu orang ketiga. Pada tanggal 20 November tahun 1992, kediaman Ratu Elizabeth, Istana Windsor, mengalami musibah kebakaran hebat, sebanyak lebih dari 200 petugas pemadam kebakaran, dikerahkan untuk memadamkan api, tidak hanya sehari semalam, para petugas bahkan membutuhkan waktu berhari-hari untuk dapat memadamkan api. Akibat dari kebakaran ini, pihak istana mengalami kerugian sebesar 365 juta pound sterling, atau setara dengan 630 miliar rupiah. Skandal Memalukan Pangeran Andrew Pangeran Andrew merupakan anak ketiga Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip. Andrew sempat tersandung kasus pelecehan seks, seorang gadis, Virginia Gioffre, yang dijual oleh Jeffrey Epstein, serta dipaksa untuk berhubungan seks dengan Andrew. Gioffre mengaku pelecehan itu terjadi di London, New York dan Virgin Islands. Ia juga mengklaim Andrew tahu dia adalah perempuan di bawah umur dan diperdagangkan oleh Epstein. Akibat skandal ini, Andrew dicopot jabatannya dalam keluarga kerajaan, ia juga tak lagi disebut sebagai yang mulia. Andrew juga dicabut jabatannya dari militer Inggris. Pangeran Harry dan Meghan Markle Skandal terakhir sebelum Ratu Elizabeth II meninggal, datang dari pasangan Harry dan Meghan, putra kedua Raja Charles III dan mendiang putri Diana, memutuskan untuk keluar dari anggota senior kerajaan Inggris. Pangeran Harry dan istrinya Meghan Markle, memutuskan keluar dari keluarga kerajaan Inggris pada tahun 2020 lalu. Keputusan ini diumumkan dalam akun Instagram mereka pada Januari tahun 2020, alasan Harry dan Meghan keluar dari keluarga kerajaan. Ialah karena salah satu anggota keluarga kerajaan sempat mengutarakan komentar rasis. Terkait warna kulit anak Meghan, Harry juga sempat mengatakan putri Diana, ibunya, mungkin bakal sangat marah dan sedih, melihat perlakuan yang diterima dirinya dan Meghan. Tak hanya itu, ayah Harry, Charles, bahkan sempat tak menjawab teleponnya karena keputusan Harry, untuk keluar dari keluarga kerajaan. Walaupun begitu, Harry dan Meghan mengaku, Ratu Elizabeth II tetap memperlakukan mereka dengan baik. Itulah deretan skandal terbesar era pemerintahan Ratu Elizabeth II. Terlepas dari semua itu, Ratu adalah sosok pemimpin yang sangat dicintai rakyatnya. Sampai saat kematiannya, dia akan selalu menjadi ikon kerajaan Inggris, dan akan selalu dikenang. Terima kasih telah menonton!